Hai Nah di sini ada mobil Fortuner ya tuh mobil Fortuner ini nabrak sepertinya nih tuh ini nyampe bempornya kayak gini gimana buah mobilnya ini orang lagi rumahnya yang ini rumahnya yang ini sepertinya baru ini ya rumahnya baru pancetnya yang baru di rombak pagarnya pantesan ini kelihatannya baru nih kenalan dulu nih tadi-tadi belum kenalan ini sama Bapak siapa Jojo Pak Jojo saya Abdurrahman nah nanti Pak Jojo nih orang Cilacap ditunggu like-nya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Abdurrahman Akam dan kali ini saya akan mengasih informasi ini yang sangat penting buat kalian semua ya beberapa hal saya yakin setelah kalian tahu beberapa hal ini kalian enggak bakalan mau kerja ke Arab Saudi pokoknya simak terus video ini sampai selesai jangan lupa kalian klik like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload dan apabila ada yang ditanyakan seputaran TKI silahkan follow Instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung ikutin terus pokoknya nah ini sekarang saya lagi berada di perumahan biasa ya jalan pagi nih eh sudah lama yang enggak bikin klok-klok keliling-keliling ya karena saya sangat sibuk sekali bekerja dan sekarang Alhamdulillah nih bisa jalan-jalan keluar ya walaupun masih di sekitaran komplek yang ada di sekitaran ini nah sambil jalan-jalan saya akan meng-share kepada kalian semua beberapa hal ya yang harus kalian ketahui pokoknya nah ini sambil lihat-lihat situasi nah seperti ini temen-temen ya situasi di kota Jeddah tepatnya Hayap PH3 nih biasa nih pemandangan mobil yang banyak di parkirnya di luar ya eh ini mobil Lexus ini tahun berapa nih pokoknya ini masih mulus ya masih bagus saya senang kalau jalan-jalan di sini tuh banyak mobil-mobil di parkir di luar seperti ini nih dan di kesempatan kali ini sambil kita jalan-jalan lihat situasi dan kondisi di kota Jeddah ya ya sambil meng-share nih kepada kalian semua beberapa hal yang harus kalian ketahui ya ketika kalian mau kerja ke Arab Saudi nah oke hal pertama yang harus kalian ketahui ketika mau kerja ke Arab Saudi ya harus tahu jam kerja nah jam kerja di Arab Saudi ini tidak menentu ya menurut saya ya tapi ya berbeda dengan jam kerja di perkantoran ataupun di restoran atau di tempat-tempat kerja lainnya kalau di perumahan ini jam kerjanya tidak menentu ya apalagi bagi TKW yang kerja di perumahan ini Masya Allah tebarokallah ya pekerjaannya itu banyak sekali dan kadang sampai jam 3 pagi itu belum bisa istirahat ya Nah itu poin yang pertama ya saya yakin setelah kalian tahu hal ini kalian nggak bakalan mau kerja ke Arab Saudi Oke kita lihat nih ada mobil ini nih mobil Nissan ini tabrakan sepertinya nih Oh ini yang saya heran ya mobil di sini nabrak langsung dibuang gitu ini hanya ada di Arab Saudi ini ini kalau di Indonesia udah dibetulin bagus lagi nih lihat nih banyak nyampe seperti ini ya wuh ini nabrak apa ini udah lamanya ada sorban ada apa ya oke kita lanjut ke hal berikutnya ya setelah kalian tahu hal-hal ini kalian nggak bakalan mau kerja ke Arab Saudi apa itu hal yang kedua ikuti terus pokoknya nah sambil kita jalan ke arah sini ya teman-teman oke eh poin yang kedua itu kebanyakan majikan disini tuh cerewet ya ataupun pelit eh banyak sekali TKW-TKW yang ngedm Instagram ke saya ya katanya kerja di Arab Saudi ini majikan cerewet majikan pelit Kang saya pengen kabur katanya gimana caranya cara pengen-pengen kabur oh makanya itu saya suka kasihan sekali ya sama TKW saya tuh suka kasihan sekali sama TKW ya yang pengen kabur ya karena memang majikannya itu cerewet dan bahkan jatah makan itu nggak dikasih ya harus mengeluarkan dari gaji yang diberi sama syarikat itu untuk membeli makanan sehari-hari gitu nah ini sekarang saya berada di depan Pembengsin ya nanti dilanjut lagi beberapa halnya sekarang saya menunjukkan dulu nih situasinya di pagi hari dekat jalan raya nanti kalau sudah sampai ke arah sana saya bahas lagi ya saya lanjut ke sini dulu nih nah disini ada mobil Portuner ya tuh mobil Portuner ini nabrak sepertinya nih nabrak sepertinya nih ini nyampe bempornya kayak gini gimana buah mobilnya ini orang ini sepertinya semalam ini nabraknya nih ini kemarin nggak ada disini nih Portuner ya nah oke sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tadi ya hal berikutnya ya yang ketiga itu gaji yang sangat minim di Arab Saudi ya gaji yang dari perusahaan itu biasanya 1200 bahkan nyampe 1500 real ya yang sangat minim sekali ya kalau dirupiahkan itu sekitar 4 juta lebih lah nah yang paling sangat minim lagi kerja di Masjidil Haram ya jadi pekerja di Masjidil Haram itu yang sangat minim sekali sekitar 800 real kurang lebih ya ya kalau dirupiahkan sekitar 2 juta 500 lah ya karena memang pekerja Masjidil Haram itu sangat minim ya gajinya nah itu tadi hal yang ketiga kalau kalian sudah tahu kalian nggak bakalan mau kerja ke Arab Saudi oke kita lanjut ke hal-hal berikutnya ya yang keempat nih poin yang keempat ini kurangnya waktu istirahat ya ya memang tadi sama dengan jam kerja yang tidak menentu ya namun sekarang di Arab Saudi ini kurangnya waktu istirahat ya kalian harus ketahui kerja-kerja di rumah seperti ini waktu istirahatnya sangat kurang dan bahkan nggak ada yang buat liburan itu nggak ada ya buat main-main kesana kemari nggak ada ya seperti pekerjaan saya di perumahan seperti ini nggak ada yang namanya liburan tiap hari Jumat saya libur nggak ya mudah-mudahanlah dengan adanya video ini kalian itu jadi tahu dan jadi nggak mau kerja ke Arab Saudi ya dan jika kalian pengen tetap kerja ke Arab Saudi risiko ditanggung sendiri ya jadi kalau ada hal-hal yang nggak mengenakan itu kalian bakal merasakan sendiri ya nah sebelum kalian menyesal saya kasih tahu dulu beberapa hal yang nggak enak di Arab Saudi Assalamualaikum Jui Assalamualaikum Jui Assalamualaikum Jui Wah sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Lagi shoting-shoting Ya ini lagi shoting-shoting ini ketemu sama orang Indonesia Dari mana Pak Haji asalnya Cilacap Oh orang Cilacap nih Jawa Tengah ini Ngapak Ngapak Ini enggak dilap ini Pak Haji Yang itu Itu enggak pernah dipang Oh ini memang kalau orang Arab ini Dibuang Dibuang ini Pak Haji Buat saya aja lah Ini katanya dibuang nih sama Pak Haji nih Ini kalau ukuran buat di Indonesia nih mantap jiwa ya Pak Haji ya Iya ini mobil Uh bagus ini Ini belum berangkat ini dilap-lap aja nih mobilnya Ini Dibuangnya siang He? Siang berangkatnya Oh siang berangkatnya Pak Haji rumahnya yang ini Pak Haji He? Rumahnya yang ini Iya Ini sepertinya baru ini ya He? Rumahnya baru Apancetnya yang baru Ya Enggak Enggak di rombak Itunya Oh Di rombak pagarnya Mantesan ini kelihatannya baru nih Itu di dalamnya itu ada pohon mangga ya Tau Pohon mangga Ini kalau ini mah Enggak nanam ini Pak Haji Serai gitu Iya Gak boleh Gak boleh ya Kenalan dulu nih Kenalan dulu nih Tadi-tadi belum kenalan nih nih Sama Bapak siapa? Jojo Pak Jojo Itu? Saya Abdul Rohman Nah nanti Pak Jojo Nih Orang Cilacap Ditunggu like-nya nih Like subscribe-nya Ya Pak Haji ya Ayo 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 Pekerja di Arab Saudi Dikasih jatah makan Sama majikannya ya Nah Kalau saya nih Kalau saya disini itu Alhamdulillah Masya Allah Kalau saya ditanggung dari makan Dari Sabun Dari apa-apanya Saya itu dikasih sama majikan ya Jadi Saya ini Gajih Seribu Lima ratus ini Bersih ya Nah Perlu kalian ketahui Banyak Di Arab Saudi ini Dan Bekerja Tidak dikasih jatah makan ya Bahkan Ada yang dikasih Makanan bekas Makan makanan bekas majikan Coba Tapi saya Alhamdulillah Disini ya Saya nggak pernah Dikasih makan Makanan bekas Majikan ya Nah Ini perlu kalian ketahui nih Tidak semuanya TKI Yang kerja di Arab Saudi Dikasih jatah makan Sama majikannya ya Nah Makanya Biar kalian nggak menyesal Saya kasih tahu dulu ya Karena Kalau sudah tahu itu Kan enak gitu Ini saya udah jauh nih teman-teman ya Jalan-jalan nih Nanti saya kesasar Apa nggak nih pulangnya Oke Kita lanjut lagi ke Poin berikutnya ya Harus kalian ketahui nih Di Arab Saudi Atau Khususnya di Kota Jeddah Paling banyak TKW kaburan ya Ataupun TKI ilegal Karena tidak Terpenuhi semua Hak-haknya gitu Dari mulai gaji kecil Pekerjaannya banyak Terus Makanan nggak dikasih ya Nggak ada waktunya liburan Nah Makanya kalian itu Harus tahu gitu Biar kalian pas Kerja ke Arab Saudi ini Tidak menyesal ya Banyak sekali Disini TKW-TKW kaburan ya Ya Seperti saya sendiri Aja disini Saya disini Walaupun saya Ya gaji Lumayan Terus jatah makan dikasih Tapi Ada yang Salah satu hak Saya nggak terpenuhi disini Saya nggak dibikinkan Igoma Nggak dibikinkan SIM Saya Kerja kesini Tadinya itu Mau dijadikan supir Tapi Pas sudah ke Arab Saudi Nggak ya Nggak dijadikan supir Bahkan Pekerjaan saya itu Hanya Serabutan ya Kerjaan apa aja Kita lanjut ke hal yang berikutnya Teman-teman ya Banyak majikan yang Tidak bertanggung jawab disini ya Kenapa Banyak majikan tidak bertanggung jawab Disini saya bukan mengomong Bukan mengomong kosong ya Memang Banyak sekali Majikan-majikan yang tidak bertanggung jawab Yang sudah habis kontrak Terus nggak mau Mulangin Tenaga kerjanya Ya itu Banyak sekali lah Majikan yang tidak bertanggung jawab Itu disini Yaudah Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian semua Yang mau kerja ke Arab Saudi Dan jadi tahu ya Seperti apa Pekerjaan Para TKI dan TKW Yang ada di Jeddah Arab Saudi Nah Dukung terus channel saya Dengan klik like Subscribe Dan aktifkan Notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Yang saya upload Dan apabila ada yang Mau tanyakan seputaran TKI Silahkan follow Instagram saya Di bawah Bisa DM saya secara langsung Saya Abdul Rahman TKI Arab Saudi Undur diri Wabillahi topik ridayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati